Halo, berjumpa lagi di channelnya KJMovie. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan alur cerita drama Korea, My Dares. Selamat menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe ya. Cerita ini dimulai pada saat pemerintahan Injo. Di sebuah desa yang begitu indah, ragam aktivitas masyarakat sedang mengerjakan pekerjaannya. Ada petani yang menikmati sejuknya angin. Para pelajar sedang mencari ilmu. Dan para wanita yang sedang menyulam. Seorang gadis yang memiliki paras yang cantik sedang memuji dirinya. Dia adalah Gil Chai. Gadis desa yang cantik dengan penuh percaya diri bahwa dirinya yang paling cantik. Gil Chai dan pelayannya pergi ke tempat menyulam di mana para gadis desa berkumpul semuanya. Di sana mereka asik menyulam dan membicarakan tentang acara festival bunga. Gil Chai yang tidak diajak bicara selalu menimpal pembicaraan temannya. Bahkan dia terus bicara sampai-sampai pengajarnya datang. Lalu mengusir Gil Chai. Pelayannya sangat frustasi. Bahkan dia mengatakan bagaimana dengan masa depannya. Malam hari Gil Chai bermimpi ia sedang menyulam. Dan tempat benangnya terlepas. Gil Chai berlari menyusuri taman, hutan, danau. Bahkan gunung es pun ia lewati. Sampailah ia di sebuah pantai. Dan melihat seorang pria yang sedang menatap pindahnya pantai. Tempat benang itu tepat berhenti di kaki pria itu. Gil Chai menatap pria itu dan berkata, Siapa kamu? Wajahnya tidak nampak jelas. Karena terhalang oleh silauinya sinar matahari. Pria itu berkata, Aku sudah menunggumu dalam waktu yang lama. Ketika pria itu akan mendekatinya, Tiba-tiba si pelayan membangunkan Gil Chai. Ternyata Gil Chai sedang bermimpi. Gil Chai pun terbangun dan memarahi si pelayannya. Ketika Gil Chai mau tidur lagi, Pelayannya bilang bahwa Tuan Muda Yenjo akan datang ke festival bunga. Mendengar hal itu, Gil Chai sangat bersemangat untuk mengikuti festival bunga. Di jalan, ia bertemu dengan Yun Ae, sahabatnya. Di festival bunga, gadis-gadis menari bahagia. Karena itu merupakan pesta rakyat yang selalu dirayakan di desa tersebut. Di mana para gadis dan pemuda saling bertemu dan mencari jodoh. Di sana Gil Chai berjalan di antara para laki-laki dan menjadi pusat perhatian. Bahkan ia menebar pesona kepada setiap laki-laki. Sehingga membuat wanita yang lain marah kepada prianya. Karena tatapannya malah melihat ke Gil Chai. Ketika Yun Jong datang, Gil Chai sangat bahagia. Dia bilang mungkin ia minta izin ke ayahnya untuk merayu dirinya. Tapi Yun Jong justru menceritakan bahwa kondisi kerajaan sedang ada masalah. Akibat dinasi Jin yang berperang dengan dinasi Ming, mendeklarasikan bahwa Raja Jin sebagai kaisar. Yun Jong mengusulkan agar membuat permohonan kepada Raja untuk membantu dinasi Ming. Sebelum ia melanjutkan orasinya, tiba-tiba datang seorang pria yang mengatakan, Apakah kalian yakin kalau dinasi Ming akan menang? Walaupun mereka mempunyai seribu tentara, mereka akan kalah oleh penyusup. Lelaki itu berdebat dengan Yun Jong bahwa dinasi Ming pasti bisa mengalahkan para penyusup. Dan lelaki itu bilang, Apakah kalian para cendikiawan bisa membangun tembok dengan kuas atau bertarung dengan tinta? Para pria menceritakan tentang siapa sosok Lee Jang Hyung itu. Lee Jang Hyung yang datang ke desa itu ingin belajar dan ikut ujian bersama anak-anak. Tetapi ditolak oleh para guru. Akan tetapi, Lee bisa membujuk para tetua di desa sehingga Lee bisa berada di desa itu. Rumor mengatakan bahwa Lee adalah seorang misogami, yaitu membenci pernikahan. Jadi dia adalah orang yang tidak mau menikah. Di akhir episode ini, Gil Che yang sedang bermain ayunan dengan dalih mencari perhatian Yun Jong dan kemudian dia terjatuh yang saat bersamaan Lee Jang Hyung berada di sana dan dengan cepat menangkap Gil Che yang jatuh dari ayunan tersebut. Mereka saling adu tatap dan bersambung ke episode selanjutnya. Terima kasih.